Mas Fajar, Mas Lian, bisa minta diceritakan dulu gimana tadi pertandingannya Yang pertama, ucapan super Allah juga karena kita berhasil melewati beberapa pertandingan yang terakhir menang Dan mungkin untuk pertandingan tadi, di game pertama kita sempat ke bawah permainan lawan ya Karena lawan itu pola permainannya yang lebih panjang dan mereka pukulannya juga kencang-kencang juga gak gampang mati Jadi di game pertama kita kurang sabar, kurang masih ke bawah pola permainan mereka Tapi di game kedua kita mencoba dulu, tapi mau terawar permainan karena kalau kita paksa buat main lalu panjang mereka sangat cukup sepenuhnya Dari teman-teman media ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan teman-teman Terima kasih Terima kasih Nah, emang sih akhirnya ini kalau gak salah kita dua atau tiga turnamen sama kalah pertama atau kedua Ya, kita juga udah ngobrol gimana nih apalagi di Indonesia Open kita pengen agak titik Kambingnya gitu, titik gak boleh kita tuh lengah Karena di Australia, kita bener-bener kurang maksimal, karena dua atau kedua Jadi disini kita usahakan, kita bener-bener fokus, pengen perbaiki kegagalan-kegagalan-kegagalan terutama yang sebelumnya Kira-kira faktor apa yang bener-bener yang terbaiki kegagalan-kegalan terbaiki kembali lagi sampai kembali dulu Ya mungkin, kalau di dalam, di luar teknik sih, gak ada ya sih bah ya Jadi, kalau menurut saya di, pas di dalam teknik lapangan, mungkin kita dalam segi selfie, segi powernya, kita sedikit menurun kemarin-kemarin Jadi, kalau dalam segi di luar lapangan, mungkin gak ada gitu Kita tetap pengen mencoba, apalagi ini kan udah pengumpulan poin buat Olimpik gitu kan Jadi, kita juga gak mau yang namanya kurang maksimal gitu kan Jadi ya, mau gak mau, kita tetap coba maksimal gitu Selanjutnya, Ria, yang mau tanya namanya Terima kasih Ya, kita, apa ya, bukan terlalu hati-hati juga bahwa Kalau bolanya diangkat tinggi itu, apa, satanya kayak raga goyang gitu, di atas kebawah angin Jadi, kita lebih ke mengontrol permainan aja, jangan terlalu nafsu gitu Maksudnya, bolanya yang harusnya bisa disemesh Tapi, kalau misalnya kita bisa pelanin dulu mati, apa, di semes terus gitu Jadi, lebih ke mengontrol permainan aja Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan ya Maksudnya, kalau di pasangan baru Cina ya, di Wicheng Maksud kalian, ada nanti perbedaan kalau Pak Wicheng dengan teman sama dengan yang ini? Maksudnya, kalau mungkin dari segi teknik, Jangan lebih mengontrol permainan Tapi, kalau tadi kan di Wicheng laparnya juga juniornya Jadi, mungkin lebih ke Wicheng yang ngasih saran, ngasih masyukar kepada juniornya itu Jadi, kalau menurut saya, memang Jangan masih lebih, apa ya, pengalamannya lebih baik sih Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ini cukupin aja ya, langsung aja